Jangan dulu bicarakan juara. Perkiraan siapa yang bakal jadi juara di setiap kompetisi selalu datang secara prematur. Bahkan sebelum turnamen dimulai, para pengamat sepak bola mulai dari yang profesional hingga yang dadakan berlomba-lomba menebak tim mana yang akan bertahta di kursi kampiun. Di level tim nasional Indonesia U19, skuad Indra Syafri itu juga dipercaya bisa menjadi kampiun piala AFF U18. Salah satu faktornya ialah sang pelatih Indra Syafri, juga pernah mengantar Evan Dimas DKK juara di piala AFF U19 pada 2013 lalu. Harapan masyarakat makin menjadi-jadi setelah Egy Maulana Fikri DKK menang 2-1 atas Myanmar dan menggilas Filipina 9-0. Namun, kita dibuat terhenyak ketika ditekuk Vietnam 0-3. Untungnya, di laga terakhir grup B tim Garuda Nusantara berhasil menggulung Brunei Darussalam 8-0 sehingga bakal lolos setidaknya sebagai runner-up grup. Sebagai catatan, saat ini Vietnam vs Myanmar masih berlangsung. Kecuali Myanmar menang dengan gap goal lebih dari 3, maka Indonesia akan berangkat ke semifinal sebagai tim keda terbaik dari grup B. Terima kasih kepada perjuangan para pemain dan doa bangsa Indonesia. Sejak awal, saya tekankan anak-anak untuk bermain tenang, jangan terburu-buru dan tetap anggap Brunei sebagai lawan yang harus diwaspadai. Ujar Indra Usai Laga seperti rilis yang dikirim oleh PSSI, tanggal 13 September tahun 2017. Saya yakin saat ini, para haters yang tadinya menghujat Indra Syafri terlalu sombong dan kelewat optimal kembali menaruh harapan agar tim Nas U19 juara piala AFF U18. Hanya saja, kali ini izinkan saya yang mengingatkan para pecinta tim Nas sekalian untuk jangan dulu bicarakan juara. Biarlah Hanis Agara DKK mempersiapkan diri selangkah demi selangkah. Apalagi, Malaysia atau Thailand bukanlah lawan enteng. Malaysia yang keluar sebagai juara grup A punya barisan penyerang yang mengerikan dengan mencetak 13 gol serta hanya kemasukan 3 bola. Sedangkan Thailand yang mengoleksi nilai sama 13 dengan tim negeri jiran hanya kalah produktivitas gol dengan menjaring 9 bola dan kemasukan 2.